Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan Haris. Di sini, kali ini saya akan membahas perihal dengan ekosistem rumen. Nah ini materi yang cukup penting di bidang nutrisi ruminansia. Yalah kita nggak perlu banyak lagi mukadima, kita langsung saja ke materinya. Selanjutnya, latar belakang dari pembahasan materi kita kali ini adalah didasari karena ruminansia itu sendiri memiliki pencernaan yang kompleks, berbeda dengan pencernaan dari kebanyakan hewan yang lainnya. Kenapa kok kompleks? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ruminansia memiliki 4 lambung. Salah satunya adalah rumen. Rumen ini sendiri yang memiliki fungsi sangat vital di dalam sistem pencernaan ruminansia. di mana di dalam rumen itu sendiri ada suatu ekosistem rumen. Di mana isi dari ekosistem rumen tersebut diantaranya terdapat bolus makanan, lalu saliva, dan cairan rumen. Ditambah adanya mikroba di mana mikroba ini sendiri memiliki perannya utama. Nah mikroba itu sendiri sebagian besar adalah terdiri dari protozoa, bakteri, dan fungi. Kita bisa lihat di sini ada gambar saluran pencernaan ruminansia. Sistem pencernaan ruminansia dimulai sebenarnya pada mulut. Pada mulut itu sendiri terjadi proses pencernaan secara mekanik. Lalu setelah itu masuk ke esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan sistem pencernaan utama pada ruminansia yaitu rumen. Rumen di sini bergabung dengan retikulum. Hampir tidak ada pembatas sebenarnya. Bahkan fungsinya hampir sama antara rumen dan retikulum yaitu terjadinya proses fermentasi anaerob. Di mana proses tersebut yang menghasilkan VFA yang menjadi energi utama bagi ruminansia. Untuk yang lainnya mungkin ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena untuk materi kali ini kita hanya akan membahas perkara rumen dan retikulum. Atau yang biasa kita sebut dengan retikulo rumen. Selanjutnya di sini ada gambaran pencernaan dari ternak ruminansia. Saya tulis di sini ternak perah. Sebenarnya ini sama saja. Baik itu ternak perah berupa misal sapi FH atau sapi apapun. Lalu sapi potong, kambing perah maupun kambing potong. Lalu domba sebenarnya ini sama pola pencernaannya seperti ini. Ruminansia ini sendiri biasa disebut juga dengan poligastric animal. Lalu pencernaannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Pencernaan pertama secara mekanik. Lalu pencernaan secara fermentatif di dalam rumen. Lalu pencernaan enzymatik di dalam abu masum. Rumen itu sendiri biasa disebut dengan perut handuk. Karena memang bentuknya yang menyerupai dengan handuk. Dimana terdapat fili-fili yang fungsinya yaitu untuk menyerap dari nutrisi yang ada di dalam rumen. Berupa VFA. VFA ini yang nantinya akan digunakan sebagai energi utama barigi ruminansia. Kadar air pakan yang ada di dalam rumen itu sekitar 60-70%. Setelah ini itu isi rumen memang bisa digunakan juga sebagai pakan ternak atau diolah menjadi pakan ternak. Yang ketiga hasil pencernaannya yaitu berupa asam lemak aciri. Atau biasanya kita sebut juga dengan pelatil fati asid atau asam lemak berterbang. Selanjutnya di retikulum. Nah ini retikulum itu biasa disebut juga dengan perut jala. Karena memang bentuknya seperti jala. Atau biasa disebut juga dengan hanikom. Karena memang bentuknya seperti sarang lebah. Nah di dalam retikulum itu sendiri memang terjadi proses pencernaan secara anaerob. Sama seperti halnya yang terjadi pada rumen. Lalu di sini juga terjadi penyaringan benda-benda yang tidak dapat termakan oleh ternak. Kita masuk ke pembahasan inti. Di dalam suatu ekosistem rumen yang paling memiliki peran utama pada proses pencernaan secara anaerob terutama yaitu ada mikroba rumen. Nah mikroba rumen ini sendiri sebagian besar terdiri dari bakteri, protozoa, dan jamur. Atau yang biasa juga disebut dengan fungi. Semuanya memiliki perannya masing-masing. Dimana ketiganya ini memiliki peran yang sangat penting bagi proses pencernaan yang terjadi pada rumen. Yang pertama bagian dari mikroba yang akan kita bahas adalah bakteri. Tentunya bakteri ini memiliki peran yang sangat penting. Bakteri adalah biomas terbanyak. Memiliki jumlah paling banyak di dalam penyusun mikroba yang ada di dalam rumen. Populasinya sekitaran 1 x 10 pangkat 9. Bakteri ini sendiri memiliki fungsi pertama adalah pendegradasi nutrien. Jadi mendegradasi makro-makro nutrien menjadi mikro nutrien. Jadi pemecahan-pemecahan nutrisi. Lalu memiliki fungsi juga sebagai degradasi racun. Nah ini mengapa ruminansia itu agak tebal dari racun. Karena memang ada beberapa enzim dan beberapa mikroba yang bisa mendegradasi racun. Bakteri yang terdapat di dalam rumen. Di antaranya ada selulitik, proteolitik, metanogenik, lipolitik, amilolitik, pencerna gula. Ini selulitik dan pemanfaat asam. Bakteri selulitik ini berfungsi untuk mencerna selulosa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Proteolitik itu untuk mencerna protein. Lalu lipolitik itu untuk mencerna lemak. Amilolitik untuk mencerna amilum atau mencerna pati. Lalu pencerna gula juga. Hemisololitik adalah untuk mencerna hemisolulosa. Lalu pemanfaat asam karena disini mungkin nanti dihasilkan bakteri-bakteri asam laktat. Dan bakteri metanogenik yang bisa membentuk metan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa fungsi utama dari bakteri rumen. Nah salah satunya adalah untuk memfermentasi karbohidrat. Di dalam rumen, karbohidrat dalam bentuk mungkin polisacarida itu akan difermentasi. Oleh beberapa mikroba, terutama bakteri. Sehingga akan menghasilkan gula. Gula atau glukosa adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan. Monomer dari gula tersebut itu difermentasi di metabolisme lebih lanjut oleh enzim intracellular. Sehingga membentuk virufat. Menghasilkan kerangka karbon. Dari virufat di sini menghasilkan kerangka karbon. Nah kerangka karbon ini akan disintesis oleh sel mikroba. Sehingga membebaskan sejumlah energi dalam bentuk adenosine triphosphate atau ATP. Lalu ada CO2 dan CH4 atau yang biasa disebut dengan gas metan. CO2 dan CH4 ini, CO2 dan CH4 dikeluarkan dari rumen melalui proses eruktasi. Karena kalau kebanyakan maka dapat menjadi kembung bagi tenaga. Maka ketika kebanyakan akan di eruktasi atau disendawakan. Dikeluarkan dari dalam rumen. Lalu energi yang bentuknya dalam ATP itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan mikroba rumen. Sedangkan virufat sendiri itu nantinya akan dimetabolisme sehingga menghasilkan beberapa volatil fatty acid, VFA. Beberapa volatil fatty acid itu terdiri dari asetat, butirat, dan propionat. Dari ketiga VFA ini adalah sumber energi utama bagi ternak ruminansia. Dimana asetat, butirat, propionat itu akan diserap di dalam retikulo rumen. Baik itu oleh rumen maupun retikulo. Memang sebagian besar nanti diserap melalui fili-fili yang ada di dalam rumen. Asam butirat, kita akan membahas asam butirat itu. Asam butirat dalam rumen sebelum diserap terlebih dahulu dirubah menjadi beta-hidroxibutirat. Lalu asam butirat tersebut bersama dengan asam asetat itu masuk ke dalam peredaran darah dalam bentuk badan-badan keton. Kemudian masuk ke hati. Setelah itu nantinya dalam jaringan tubuh digunakan sebagai sumber energi untuk sintesis lemak tubuh. Sedangkan kalau asam propionat itu setelah diserap, masuk ke dalam peredaran darah, dibawa ke hati. Di hati, asam ini diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini bersama dengan keton dan asetat akan dibawa ke otot. Dia akan dibawa ke otot. Setelah itu, ada beberapa juga yang masuk ke dalam jaringan adiposa dan glandura mamari. Nah, di dalam otot ini dan di beberapa jaringan yang dimasuki oleh glukosa ini, maka glukosa tersebut akan menjadi sumber energi. Menjadi sumber energi dan beberapa glukosa itu dirombak menjadi laktosa untuk proses produksi susu. Sedangkan di dalam jaringan adiposa, glukosa, keton, terus asam, asetat itu akan menghasilkan energi dan sisanya menjadi lemak. Fungsi selanjutnya dari bakteri adalah untuk menghidrolisis protein. Nah, menghidrolisis protein ini bakteri bersamaan dengan protozoa dan fungi sebenarnya. Namun memang bakteri memiliki peran yang sangat penting. Nah, sedangkan protein itu sendiri dihasilkannya dari mana? Nah, dihasilkannya adalah dari diet makanan, lalu dari saliva, mungkin ini kalau dari saliva ini dalam bentuk N ya. Protein yang ada di dalam bahan pakan ini, selanjutnya dia akan dihidrolisis, difermentasi, sehingga menghasilkan peptida, menjadi peptida. Nah, tentunya difermentasinya itu adalah oleh mikrobanya ya, mikrobanya itu ya ini terdiri dari bakteri, terdiri dari fungi, dan protozoa ya. Mohon maaf, dari bakteri, protozoa, fungi. Beratannya memang seperti itu. Dia menjadi peptida, hingga akhirnya dia dihidrolisis lagi menjadi asam amino ya. Yang selanjutnya, asam amino ini didegradasi lagi menjadi NH3. Nah, uniknya hasil dari degradasi-degradasi protein ini, di mana asam amino dan NH3 ini, dia justru nanti dimanfaatkan lagi, atau mungkin ya bisa dibilang dikonsumsi oleh bakteri, ya. Oleh mikroba lah, intinya oleh mikroba, bakteri, protozoa, fungi mungkin ya. Nah, itu untuk tumbuh-kembang mereka. Nah, istilahnya yang mungkin sebagai energi dan pakan mereka lah untuk tumbuh-kembang mereka, ya, mikroba. Nah, sedangkan mikrobanya itu sendiri, setelah mereka banyak diproduksi, mungkinnya banyak berkembang biak, dan banyak memperbanyak diri, maka setelah itu akan mencapai titik jenuh, pada akhirnya dia mati. Nah, mikroba inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan sebagai sumber N utama untuk ruminansia, ya. Di mana dimanfaatkan dan diserap di homasum, ya. Di beberapa N ini diserap di homasum, dan mungkin nanti ada di abomasum. Nah, selain itu ada juga protein yang bypass. Jadi, protein yang tidak didegradasi oleh mikroba. Ada beberapa mungkin protein yang terproteksi, itu bisa di bypass hingga masuk langsung ke dalam homasum. Hal inilah yang menyebabkan mengapa bahwa ruminansia itu tidak perlu diberikan pakan yang memiliki protein kualitasnya, yang proteinnya itu cukup bagus, ya. Karena memang kebanyakan protein-protein yang memiliki kualitas bagus atau memiliki kualitas hayati, ya, yang bagus, itu akan didegradasi oleh mikroba rumen. Jadi, nantinya dimanfaatkan oleh mikroba rumen, ya. Tidak langsung secara bypass yang, karena ini berbeda dengan yang terjadi di monogastri. Protein-protein kualitas bagus tersebut justru akan dimakan atau dimanfaatkan oleh mikroba rumen, ya. Nah, setelah itu baru mikroba rumennya yang akan dimanfaatkan oleh ternak. Jadi, proteinnya percuma, ya, kalau misalkan diberikan protein yang terlalu bagus. Nah, daya degradable protein ini tentu dipengaruhi oleh daya larut proteinnya itu sendiri, ya. Nah, untuk protein-protein yang mudah larut, maka dia akan dimanfaatkan oleh mikroba, sedangkan protein yang kelarutannya cukup kurang, itu dia biasanya akan bypass, ya. Justru itu sebenarnya yang dibutuhkan, ya. Jadi, protein yang bypass sehingga tidak didegradasi memiliki protein yang kualitas bagus, ya. Dimanfaatkan oleh ternak, gitu. Sebenarnya memang yang dibutuhkan bypass itu adalah protein-protein yang harusnya protein-protein bagus. Makanya biasanya ada metode di mana protein ini diusahakan menjadi bypass langsung ke omasum gitu tanpa melalui proses fermentasi, ya. Nah, itu dapat dilakukan dengan cara enkapsulasi, ya. Salah satunya cara enkapsulasi biar si proteinnya ini langsung ke omasum, gitu, ya. Tidak melalui proses fermentasi. Karena akan sangat rugi untuk protein-protein yang kualitasnya bagus itu di fermentasi dulu, ya. Akan sangat rugi. Jadi, lebih bagus dia itu bypass. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jumlah bakteri di dalam rumen itu, ya, sekitaran 10 pangkat 9 hingga 10 pangkat 11 per gram isi rumen. Lalu, perkembangan dari bakteri ini memang terbilang sangat cepat atau paling cepat di antara protozoa dan fungi. Selain itu, bakteri juga sangat mampu memanfaatkan amoniak atau NH3 sebagai penyusun sel protein bakteri. Nah, jenis bakteri rumen itu didasarkan atas kemampuan mereka menghidrolisis ataupun memfermentasi kandungan pakan ternak. Seperti menghidrolisis selulosa, hemisolosa, pati, monosekarida, gula, asam laktat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, akan kita bahas beberapa contoh dari bakteri. Nah, ini yang pertama kita bahas tentang bakteri solulotik atau bakteri pencerna selulosa atau serat, ya. Jadi, kalau misalkan selulolitik, maka dia adalah jenis dari bakteri. Sedangkan kalau selulase, belakangnya ase itu adalah ciri-ciri, dia adalah enzim. Bakteri selulotik ini adalah bakteri yang mampu memfermentasi selulosa karena menghasilkan enzim selulase yang dapat menghidrolisis ikatan beta-1,4, glikosida, dan juga dapat menghidrolisis hemiselulosa. Bakteri ini dapat hidup pada pH sekitar 6-7. Contoh bakteri selulotik, diantaranya ada Ruminococcus flavivacin, Ruminococcus albus, Bacteri desucinogenes, lalu Butyri, Butyri, Vibrio, Vibrisolvans. Memang agak-agak sulit ya nama-namanya. Ini bakteri-bakteri selulotik yang spesifik ada di ruminansia atau ada di rumen, ya. Selanjutnya, bakteri hemiselulotik. Nah, ini bakteri ini mampu menghidrolisis hemiselulosa, namun tidak dapat menghidrolisis selulosa. Kontrol bakteri dari hemiselulotik, itu diantaranya Butyri, Vibrio, Vibrisolvans, Bacteri desruminicola, Luminococcus, spesies, ya. Selanjutnya, ada bakteri amilolitik. Bakteri amilolitik ini yaitu bakteri yang dapat memfermentasi pati, ya. Biasanya dia hidup di pH 5 sampai 6. Contohnya ada Streptococcus bovis, lalu Bacteri desumilopilus, Bacteri desruminicola, Susinomonas, amilolitika, ya. Selanjutnya, ada bakteri proteolitik. Nah, bakteri ini mampu mengubah protein ransum menjadi NH3, ya, dengan proses-proses dari hidrolisisnya, ya. Nah, proses hidrolisis ini membutuhkan energi cukup banyak, yaitu sekitaran 3 sampai 5 mol ATP. Nah, jumlah bakteri ini lebih dari 30% total bakteri rumen. Jadi cukup banyak, populasinya. Lalu, contoh bakteri dari proteolitik, ya. Bakteri pencerna protein ini adalah Crostridium sporogenes, Selenomonas, Butyrivibrio, Bacteriodes. Lalu, selanjutnya, di sini ada bakteri lipolitik, di mana bakteri ini dia mampu mencerna lemak. Nah, bakteri ini dapat menggunakan glycerol sebagai bahan, ya, untuk didegradasi, dan beberapa gula, serta asam lemak. Contoh dari bakteri ini, di antaranya ada Bacterium SP, Fusosilus SP, Mikrofus SP. Selanjutnya, ada bakteri pencerna gula. Bakteri ini adalah bakteri yang mampu menghidrolisis monosekarida. Contoh dari bakteri pencerna gula, di antaranya Lactobacillus ruminus, Lactobacillus virulinus, Treponema brianti. Nah, selanjutnya ada bakteri ureolitik. Bakteri ini dia mampu menghidrolisis urea menjadi CO2 dan NH3. Lalu, glycerol sebagai bahan pakan utama dan beberapa gula serta asam. Jadi, pakan utama dari bakteri ureolitik ini adalah glycerol, ya, dan beberapa asam. Contohnya, dari bakteri ureolitik ini adalah Selenomonas, selanjutnya ada Ruminococcus bromeli, Treponema, dan Susinifibrio dextrinosolvans. Wah, cukup-cukup sulit ya nama-namanya. Saya juga sebenarnya agak-agak berhafal ya kalau misalkan harus menyebutkan nama-namanya ya. Tidak apa-apa. Kita sedang sama-sama belajar ya. Selanjutnya ada bakteri metonogenik. Nah, bakteri ini mampu memproduksi gas metan. Jadi, ini nih yang menyebabkan adanya gas metan di dalam proses yang terjadi dari proses tabusma di dalam rumen. Nah, contoh dari bakteri metanogenik ini ada metanobacteribacter. Metanobacterium forisisum. Metanomicrobium mobil. Nah, jadi dicirikan dengan depannya ya, nama depannya itu metano-metano-metano lah, seperti itu. Selanjutnya ada bakteri pemakai asam laktat. Nah, ini bakteri, ini hidup dari produksi fermentasi bakteri lain yang menggunakan asam laktat dan menjadi asam propiona. Di antaranya ada Peptostreptococcus L-D ini, Propinibacterium, lalu ada Velonela alkalisens. Silahkanlah dibaca, bisa ya dihafalkan juga ya. Selanjutnya, di sini ada peran mikroba bagi masing-masing jenis bakan. Jadi, ketika ruminansia itu makan, ya makannya itu bisa terdiri dari hijauan dan konsentrat. Kalau hijauan itu pasti dia komponen utamanya adalah sebenarnya selulosa. Selulosa, sehingga bakteri yang berfungsi atau bakteri yang memiliki fungsi utama untuk mendegradasi dari hijauan ini, tentunya adalah bakteri-bakteri selulolitik. Sedangkan pada konsentrat, itu kan terdiri sebagian banyaknya adalah pati-patian atau stak. Maka, bakteri yang banyak berperan di sini adalah bakteri amilolitik. Tentu semuanya hasil dari degradasi baik, yaitu degradasi dari selulosa, stark, atau dari hijauan dan konsentrat itu pada akhirnya adalah produksi dari PFA. Mungkin memang ada yang lebih spesifik, karena biasanya ketika ternak itu banyak memakan hijauan, maka produk PFA utamanya adalah asetat. Sedangkan kalau misalkan dia banyak memakan konsentrat, maka produk PFA utamanya biasanya adalah propionat. Selanjutnya di sini ada contoh dari jenis-jenis bakteri rumen. Salah satunya di sini ada fibrobacter, susinogenes. Dia memiliki fungsi sebagai selulolitik atau pencerna serat, lalu juga sebagai amilolitik atau pencerna pati-patian. Produk utamanya ini adalah format, lalu asetat, dan susinat. Lalu selanjutnya di sini ada ruminococcus albus, ruminococcus flavus, ada serptococcus bovis. Di sini memiliki fungsi yang berbeda-beda sebenarnya diantar bakterinya dan produk yang berbeda-beda. Dan silakan di sini bisa dilihat saja. Oke, bisa di-pause untuk dibaca dan mungkin dicatat. Kita lanjut saja dulu karena ini cukup banyak. Selanjutnya kita akan membahas mikroba lainnya yang sebenarnya tidak kalah penting juga dibandingkan dengan bakteri. Yaitu protozoa. Nah, protozoa ini sendiri dia adalah produsen utama dari asam propionat. Jumlahnya itu sekitaran 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 sel per gram cairan rumen. Memang lebih sedikit dari populasi bakteri. Namun protozoa ini terdapat dalam jumlah yang memang cukup sedikit. Namun ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bakteri. Jadi kalau misalkan ditotal dalam gram mungkin ya hampir sama ya. Nah, selain itu protozoa juga berfungsi menjaga kestabilan proses fermentasi dan pH. Jadi protozoa di sini mengontrol dari populasi bakteri. Jadi memang ada beberapa bakteri yang nanti dimakan atau dikonsumsi oleh protozoa. Dan kadang jika ruminansia itu memiliki atau diberikan pakan yang marginal atau pakan-pakan yang kualitasnya jelek, maka biasanya protozoa yang tumbuhnya itu akan banyak ya. Kenapa? Karena ya memang pakan-pakan jelek itu pertama akan didegradasi mungkin oleh bakteri. Tetapi protozoa di sini dia kekurangan pakan utamanya ya. Pakan-pakan yang kualitasnya bagus seperti konsentrat itu pakan utama dari protozoa. Dia kekurangan pakan-pakan bagus. Maka dia akan mengkonsumsi bakteri untuk tumbuh kembangnya. Makanya di sini protozoa itu menjaga kestabilan untuk proses fermentasi dan pH. Selanjutnya protozoa juga memiliki fungsi sebagai penyimpan polisakarida dalam bentuk amilopektin yang akan digunakan bila ketersediaan subtrat terbatas. Lalu di mana keberadaan protozoa? Nah keberadaan protozoa ini dia melekat pada partikel pakan. Jadi kalau misalkan ada pakan masuk, maka protozoa akan cepat-cepat menyerang si pakan. Setelah itu dia mungkin mengkonsumsi zat-zat yang ada di pakan tersebut sehingga dia akan ada pembangkakan atau pembesaran volume. Selanjutnya di sini akan dibahas keuntungan dan kerugian dari adanya protozoa. Sebenarnya ya ada untung dan memang ada ruginya juga. Nah keuntungannya diantaranya meningkatkan pencernaan selulosa. Selanjutnya fermentasi pati dan gula lebih lambat. Karena kalau misalkan dia terlalu banyak bakteri, maka fermentasi pati itu akan secara cepat. Sehingga akan ada pelonjakan pH. Pelonjakan, bukan pelonjakan, tapi penurunan pH. pH-nya menjadi lebih asam. Nah ini akan menyebabkan asidosis sebenarnya. Nah fungsi protozoa itu untuk menekan dari populasi mikroba berupa bakteri yang bisa mempercepat proses fermentasi pati. Selanjutnya produksi PFA lebih besar, terutama propionat. Yang nantinya bisa menjadi lebih ke pembentukan daging. Lalu peningkatan transportasi asam linoleat terkonjugasi atau CLA, ya biasanya juga CLA dan asam lemak trans-11 ke duodenum. Lalu ada keuntungannya adalah kualitas protein protozoa lebih baik dari bakteri. Asam amino esensialnya tinggi, terutama disin. Kalau dari protozoa. Nah terugian dari adanya protozoa, diantaranya peningkatan pergantian protein rumen, lalu mengurangi efisiensi penggunaan protein, karena memang dia mengkonsumsi atau istilahnya membutuhkan banyak protein. Sehingga protein-protein yang kualitas bagus dipakan yang mungkin akan dikonsumsi oleh protozoa. Jadi kita kehilangan protein kualitas bagus. Lalu meningkatkan produksi CH4, dan perkembangan serin bakteri patogen lebih ganas. Karena memang bakteri-bakteri yang baiknya mungkinnya itu bisa dimakan oleh protozoa, sehingga bakteri-bakteri patogen ini tumbuh kebang dengan lebih banyak. Dengan beberapa kekurangan dikarenakan adanya protozoa di dalam rumen, maka biasanya dilakukan defaunasi. Ini ditakutkan karena memang kelebihan protozoa di dalam rumen. Kalau misalkan kelebihan protozoa di dalam rumen, maka itu akan sangat mengganggu proses pencernaan di dalam rumen. Sehingga perlu dilakukan defaunasi atau pengurangan protozoa. Defaunasi dilakukan melalui meningkatkan sutrat pati yang tersedia untuk fermentasi dan pertumbuhan bakteri. Jadi biar bakterinya tumbuh kembang dengan lebih banyak. Jadi lebih banyak dari protozoanya. Lalu meningkatkan jumlah protein bakteri yang disintesis dalam rumen, meningkatkan aliran protein mikroba dari rumen, pengurangan konsentrasi amonia. Lalu apa efek defaunasi? Memang ada efek dari defaunasi ini sendiri. Pertama, peningkatan efisiensi pakan. Bagusnya adalah adanya peningkatan efisiensi pakan. Oh, bisa. Kenapa? Karena memang ketika protozoa ini ditekan, maka bakteri itu akan tumbuh kembang menjadi lebih cepat. Tumbuh kembangnya lebih cepat. Perbanyak dirinya lebih cepat. Sehingga bakteri ini akan dengan mengeluasa untuk mendegredasi nutrien dari pakan. Karena memang bakteri ini adalah pemeran utamanya dari proses degradasi dan pencernaan, proses degradasi dan proses fermentasi dari pakan. Selanjutnya, menurunkan pencernaan selulosa. Karena memang punya peran penting juga dalam pencernaan selulosa. Lalu, peningkatan aliran protein total dan mikroba ke duodenum. Kenapa ada peningkatan aliran protein total? Karena memang sebagian besar protein yang digunakan oleh ternak itu adalah protein dari bakteri. Lalu, penurunan pH pada pakan dengan konsentrat tinggi. Karena si protozoa ini ditekan pertumbuhannya, maka pH itu akan turun. Kenapa? Karena di sana terjadi proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri, sehingga menghasilkan asam-asam yang lebih banyak. Seperti asam laktat, asam-asam lainnya, sehingga pH di dalam rumen itu drop atau turun. Sedangkan, kalau misalkan di sana ada protozoa, maka biasanya protozoa itu yang memakan si bakteri, sehingga proses fermentasi itu berjalan cukup lama. Sedangkan, kalau misalkan protozoanya tidak ada atau berkurang, maka proses fermentasi itu akan berjalan cepat, sehingga ada penurunan pH. Nah, selanjutnya ada produksi propionat meningkat, berkira turun karena memang produksi utama dari protozoa ini adalah ke propionat. Setelah itu ada peningkatan volume rumen. Kenapa ada peningkatan volume rumen? Sepertinya di sini dikarenakan adanya pertumbuhan dari bakteri. Selanjutnya, di sini ada beberapa agen untuk defaunasi protozoa. Di antaranya, di sini yang biasa digunakan adalah daun kembang sepatu. Kenapa kok menggunakan daun kembang sepatu? Karena daun kembang sepatu di sini mengandung banyak saponin, yang dapat dicirikan jika dia diremas, maka dia keluar busa. Nah, busa itu adalah saponin. Nah, di sini saponin fungsinya adalah mampu melisiskan protozoa dengan membentuk ikatan yang kompleks, dengan sterol yang terdapat pada permukaan membran protozoa. Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa saponin itu dapat menghambat proses metanogenesis atau proses pembentukan gas metan di dalam rumen, sehingga hal ini dapat membuat produktivitas ternak menjadi lebih efisien. Tentu penggunaannya dalam jumlah yang terbatas, karena saponin sendiri yang memiliki efek racun juga bagi ternak sebenarnya. Nah, contoh lainnya di sini ada minyak nabati. Minyak nabati di sini dia akan kontak dengan salipa, sehingga akan menjadi proses saponifikasi, dia menjadi saponifikasi, setelah itu dia membentuk menjadi saponin, saponin sendiri. Ini yang akan memberantasi protozoanya dengan melisiskan protozoanya. Selanjutnya ada fungsi. Fungi di sini memang jumlahnya paling sedikit, tapi dia punya peran-peran sangat penting, terutama untuk mendegradasi serat. Serat-serat yang kadar seratnya memang cukup tinggi. Di sini dijelaskan bahwa fungsi pertama mampu menghasilkan enzim selulase dan silanase kadar tinggi. Jadi memang bisa mendegradasi serat dan silan dalam kadar yang tinggi. Jadi memang fungsi ini dia berkoloni di dinding sel tanaman. Setelah itu dia membuka jalan untuk mikroba masuk ke dalam sel-sel tanaman tersebut untuk mendegradasi nutrien yang di dalamnya. Memang dalam hal mendegradasi sel tanaman atau apa ya istilahnya mendegradasi selulosa lah ya. Nah, fungsi ini mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih bagus dibandingkan bakteri. Namun memang kalau dipotalkan dalam jumlahnya lebih sedikit. Karena lebih sedikit, maka ya memang bakteri itu bisa disebut adalah pencerna terbaik. Karena dari jumlahnya. Sekali lagi, karena dari jumlahnya. Sedangkan kalau misalkan dari individunya sendiri yang paling bagus untuk mencerna atau apa istilahnya merusak di indi sel itu adalah fungsi sebenarnya ya. Jadi fungsi adalah yang membuka jalan bagi bakteri untuk masuk mendegradasi sel dari nutrien- nutrien pakan tersebut. Selanjutnya, hasil inkubasi pakan berserat oleh jamur rumen lebih lunak dibandingkan oleh bakteri. Memang fungsinya lebih apa ya secara pribadi mungkin lebih bagus dari bakteri. Bakteri ya bisa disebut lebih bagus kenapa ya? Karena populasinya. Sekali lagi ya. Lalu mampu bersintrofi dengan bakteri yang memang sangat bisa bekerja sama dengan bakteri. Hubungannya adalah simbiosis mutualisme sebenarnya. Ini jamur atau fungsi. Jamur ini akan banyak mendegradasi pakan berserat ya terutama pakan berserat serat tinggi. Menghasilkan enzim solase, misolase terutama silanase. Lalu fungsi fungsi atau jamur bisa dikatakan pendegradasi pertama sudrat terutama dinding tanaman sebelum dinding tanaman tersebut atau sebelum sel tanaman tersebut diserang oleh bakteri. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa fungsi ini akan memberikan jalan bagi bakteri yang untuk mendegradasi putrian yang ada di dalam tanaman atau mendegradasi siselnya yang ada di tanaman. Maka kesimpulannya bahwa fungsi ini dapat meningkatkan kecernaan. Karena serat kan dia menghambat kecernaan sebenarnya kayak serat, semisolosa, lignin mungkinnya itu kan sangat-sangat menghambat proses kecernaan atau proses pencernaan sehingga adanya fungsi ini dia dapat meningkatkan kecernaan. Beberapa fungsi dapat menghambat perkembangan bakteri. Memang ya ada beberapa fungsi itu yang dapat menghambat bakteri. Lalu hidup fungsi ini dihidup pada pH rumen 6,5 sampai 6,7 pada suhu 39 derajat celcius dan fungsi ini menyukai makanan yang disukai oleh bakteri juga. Hasil fermentasi sumrat terlarut atau yang berserat berupa format asetat, laktat, etanol, CO2, dan H2. Jadi disini ada beberapa jenis fungsi yang ada di dalam rumen di antara genera dan spesies mono. Sentrik fungsi di antaranya ada neokalimastik frontalis, neokalimastik patriciarum, piromises, lalu ada komunis, lalu psychomises, komunis, dan psychomises equi. Cukup-cukup sulit ya. Saya rasa dari tadi jenis-jenisnya memang agak sulit. Nah disini mekanisme perkembangan fungsi. Nama zospora yang dihasilkan sporangium akan berenang berjalan menuju sisi substrat yang akan menjadi tempat koloninya. Biasanya bagian dari lignoselulosa. Disinilah kehebatan dari fungsi ya. Dia bisa mendegradasi beberapa lignoselulosa di dinding tanaman. Kemudian menempel dan encis lalu membangun sistem prizodial perakaran. Jadi dia membuat perakaran di dalam sel tanaman. lalu mengeluarkan enzim polisacarida dan melawan struktur karbohidrat dinding sel. Inilah kesaktian dari fungsi. Memang kemampuan mendegradasi dinding sel lebih baik dari bakteri. Namun fungsi sendiri memang tidak dapat mendegradasi senyawa penol. Itulah kekurangannya. Baik, tadi ada beberapa jenis-jenis mikroba di dalam rumen. Selanjutnya disini ada syarat terjadinya proses pencernaan fermentatif. Nah, diantaranya penyediaan pakan konstan yang konstan jadi tidak berubah-rubah karena kalau berubah-rubah maka proses fermentasinya itu akan berubah juga sehingga tidak akan baik bagi ternaknya. Lalu hasil akhir fermentasi berupa VFH harus keluar untuk diabsorpsi sedangkan CO2 dan CO4 dikeluarkan melalui erupasi jadi disendawakan. Pakan yang tidak dicerna harus dikeluarkan. Memang dikeluarkan lewat VSS biasanya. pH rumen sekitar 6,7 sampai 7 jadi cenderung netral karena kalau terlalu asa maka ada beberapa kegagalan-kegagalan proses pencerahan atau metabolisme seperti adanya penyakit asidosis nantinya. Temperatur rumen sekitaran 38 sampai 39 derajat Celsius ini adalah suhu yang disukai oleh mikroba. Kondisi rumen anaerob karena memang fermentasinya secara anaerob dan disana terdapat mikroba-mikroba anaerob keadaan rumen harus lebih banyak airnya normalnya bahan keringnya adalah 10% dari volume cairan rumen mikroba sekitar 10% dari volume cairan rumen jadi kehadiran mikrobanya itu adalah sekitar 10% dari volume total cairan rumen selanjutnya ini ekosistem lainnya atau populasi dari ekosistem yang selain dari mikroba itu di dalam dalam apa namanya rumen itu ada saliva saliva ini memang dihasilkannya di mulut sebenarnya oleh glandula saliva ini sendiri adalah komponen organik dan anorganik lalu dia juga punya fungsi untuk membasai pakan agar mudah ditelan menjaga pH rumen karena dia berfungsi juga sebagai buffer lalu supply nutrien mikroba sekitar 70% urea lalu resikling urea sekitar 10% dari nitrogen pakan jadi disini juga dia bisa sebagai penyuplai nutrien mikroba karena dia mengandung 70% urea atau M disini disebutkan bahwa saliva disekresikan oleh 3 pasang glandula saliva yaitu glandula parotid yang terletak di depan telinga lalu glandula sub mandibularis komponen anorganik terbanyak dari saliva ini adalah sodium dan potassium sebenarnya selain itu juga di dalam saliva ini jelas terdapat beberapa enzim seperti amilase maltase serum urat dan sebagainya terutama disini ada amilase dimana dia mampu mendegradasi pati membantu mendegradasi pati biar si pakannya lebih lunak patinya pecah sehingga pakannya lunak dan sehingga dia mudah di fermentasi di dalam rumen oleh mikroba lalu intensitas pencernaan ruminansia memang pertama pakan itu akan masuk ke dalam mulut yang dikunyah secara mekanik masuk ke kerongkongan lalu dalam rumen disana dilakukan proses pencernaan baik itu pencernaan protein polisacarida fermentasi selulosa lalu nanti dia masuk ke reticulum berbentuk bolus kalau misalkan dia masih kasar maka dia akan digurgitasi untuk diremastikasi dikunyah kembali setelah itu ke omasum dan setelah itu ditelan lagi lalu ke omasum abu masum keuntungan dari rumenansia ini pertama dia dapat mencerna bahan makanan berkadar serat kasar tinggi jadi memang kalau untuk kasih paka dominansia yang penting ada seratnya itu sangat penting lalu kedua mampu mengubah sembarang N termasuk non-protein nitrogen atau seperti urea menjadi protein bermutu tinggi atau protein mikroba protein mikroba itu sendiri yang nanti akan dimanfaatkan oleh inang keperluan asam amino untuk memenuhi nutrisi proteinnya tidak tergantung pada kualitas protein makanannya jadi kalau misalkan pun rumenansia itu diberikan makanan dengan protein tinggi atau makanan dengan protein yang sangat bagus itu dikhawatirkan protein tersebut justru akan didegradasi oleh mikroba sehingga akan percuma sebenarnya ya jadi lebih baik memang proteinnya ya terbatas memang nanti ada sesuai rekomendasi rekomendasi kalau misalkan kita di Indonesia maka ada pakan SNI disana ada proteinnya harus berapa sampai berapa dan itu tidak terlalu besar berbeda dengan pakan ayam yang biasanya proteinnya cukup besar di atas 18% tapi kalau untuk rumenansia itu sebenarnya cukup sekitaran 12% kurang lebih 12% itu sudah cukup dengan proteinnya karena dia rumenansia itu memanfaatkan lebih memanfaatkan serat serat ini dimanfaatkan oleh mikroba mikrobanya ini sendiri yang nanti akan menjadi protein atau menjadi protein utama untuk rumenansia selanjutnya produk fermentatif disajikan keusus halus dalam bentuk yang mudah dicarna kelima kapasitas rumen besar mampu menampung banyak makanan sehingga proses makannya dapat berjalan dengan cepat jadi rumenansia itu makan cepat terus ditampung dalam rumen selalu dalam rumen mungkin dia akan berbeda dengan unggas yang makannya sedikit-sedikit tapi terus-menerus keruminansia enggak beranjak ke kesimpulan jadi ini mungkin materi terakhir bahwa kesimpulannya adalah berdasarkan hasil bahasan dari yang tadi saya paparkan sebelumnya adalah ekosistem rumen memang ekosistem rumen terdiri dari rumennya sendiri lalu bolus makanan di dalamnya ada cairan rumen juga ada mikrobar rumen dan saliva kesemuanya memiliki peranannya masing-masing seperti bolus makanan ya bolus makanan itu dia fungsinya sebagai makanan bagi mikrobar rumen lalu cairan rumen disini ada rumennya biar si rumennya biar apa namanya mikrobar rumen itu mampu hidup disana berkoloni dan berkembang biak disana lalu ada mikrobar rumen yang memanfaatkan bolus makanannya dan ada saliva disini fungsinya sebagai buffer sebagai sumber N juga untuk mikroba selanjutnya ada mikrobar rumen terdiri dari golongan protozoa bakteri dan sejumlah kecil fungi jadi sebagian besar memang ada 3 mikroba di dalam rumen diantaranya ada protozoa bakteri dan sejumlah kecil fungi setiap mikroba yang berada di dalam rumen memiliki peranannya masing-masing namun secara umum mikroba memegang peranan penting dalam pemecahan makanan ingat ya bahwa mikroba itu memiliki peran penting dalam pemecahan makanan dan membantu tenak kuminansia dalam mencerna pakan yang mengandung serat tinggi menjadi asam lemak terbang pada intinya pakan-pakan berserat tinggi ini dia akan digunakan menjadi energi nantinya dalam berbentuk flotil fati asid atau VFA atau asam lemak terbang diantaranya dari asam-asam lemak terbang ini ada asam asetat propionat mutirat dan beberapa asam valerat serta asam isomutirat dan asam isopalerat yang sangat dibutuhkan oleh ternak sebagai sumber energi utama ternak kuminansia untuk kehidupan pokok dan produksinya lalu kandungan kandungan nutrien dalam pakan sangat mempengaruhi pH dan pH rumen mempengaruhi keberadaan dari mikroba pada rumen tersebut jadi perlu diperhatikan dalam pemberian pakannya makanya harus seimbang jadi seimbang antara sumber serat dan proteinnya itu bisa kita gunakan berdasarkan referensi-referensi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya baik itu mungkin yang dapat saya sampaikan mungkin pasti ya ada beberapa kesalahan yang saya sampaikan saya mohon maaf atas segala kurangan yang telah saya sampaikan jika teman-teman mendapatkan penyampaian yang salah dari saya maka silahkan ingatkan saya di kolom komentar mungkin nanti itu bisa menjadi masukan untuk saya pribadi baik saya cukupkan sekian bila itu fik walaidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati